Pemirsa antisipasi masuknya varian baru virus COVID-19 jenis Omikron. Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, hingga kini masih menutup penerbangan internasional. Pengetatan pengawasan penerbangan domestik juga dilakukan sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Sejak pertengahan September lalu hingga kini, penerbangan internasional dari dan ke Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur masih ditutup. Tidak ada aktivitas berarti di Terminal 2 Bandara Juanda yang menjadi titik keberangkatan dan kedatangan penumpang internasional. Penutupan Terminal Internasional Bandara Juanda mengacu pada ketetapan Permenhub tentang pembatasan penerbangan internasional terkait kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Apalagi dengan munculnya varian baru virus COVID-19 jenis Omikron. Selain menutup Terminal Internasional, untuk antisipasi lonjakan kasus COVID-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru, pihak Bandara Juanda juga memperketat pengawasan penerbangan domestik melalui Terminal 1 Bandara. Bandara Juanda belum beroperasi untuk melayani penerbangan internasional. Sebelum diperlakukannya pembatasan pintu masuk bagi penerbangan internasional, di Bandara Juanda terdapat delapan rute penerbangan internasional yang dilayani oleh 12 maskapai. Pemeriksaan dokumen kesehatan, sertifikat vaksin, hingga surat bukti bebas COVID-19 tetap menjadi prioritas pengawasan bagi para penumpang pesawat. Dari Sido Arjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainews melaporkan.